Network analysis merupakan teknis analisis jaringan yang berbasis pada data spasial berupa garis Syarat yang diperlukan dalam teknik ini adalah garis yang harus merupakan sebuah sistem jaringan yang tidak boleh terputus Network analysis memiliki tiga fungsi analisis Yang pertama ada penentuan pelayanan Network analysis dapat digunakan untuk mengetahui jarak jangka layanan suatu fasilitas pelayanan Jarak fasilitas pelayanan tidak diukur berdasarkan jarak rilunya tetapi diukur terhadap jarak akses maupun terhadap bobot tertentu Yang kedua ada penentuan rute Dengan network analysis dapat mencari rute Rute ini bisa dibangun dengan asumsi rute tersebut akan optimum terhadap jarak tempuh ataupun terhadap waktu tempuhnya Dengan demikian analisis ini dapat menghasilkan rute tercepat dan rute terpendek Dan yang ketiga ada penentuan fasilitas terdekat Pemanfaatan network analysis juga dapat digunakan untuk menentukan fasilitas terdekat dengan memadukan dua data Yaitu data jaringan jalan sebagai akses menuju suatu fasilitas Serta data titik fasilitas-fasilitas tersebut sebagai tempat tujuan Berbeda dengan penentuan rute Penentuan akses terdekat ini merupakan analisis pencarian alternatif sebuah titik terdekat dengan titik awal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!